Di gedung parkir Mall Taman Palem, ada satu tempat bilyard yang... Mejanya ada berapa lo tau gak? Disini ada 21 meja. 21 meja? 20-nya itu meja biasa, terus satunya kita ada Chinese 8-ball disitu. Kita disini ladies free, jadi aku mainnya free. Oh, free juga kalau latihan. Tapi bilang aja ke kasir kamu mau latihan. Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel bilyard kesayangan kita semua. Bilyard Sports Media tentunya. Jadi teman-teman, gue udah sampe di gedung parkir. Kenapa kira-kira gue di gedung parkir? Ya jadi kalau misalkan kalian tau... Nah ini kan, lo denger suara-suara motor kan? Nah ini kita di gedung parkir. Jadi di gedung parkir Mall Taman Palem, ada satu tempat bilyard yang... Bisa dibilang cukup legendaris ya teman-teman. Ya mohon maaf lah, suara-suara kenalpot begini ya. Ya, dia cukup legendaris. Jadi mungkin kalau yang hobi bilyard, udah pada tau kalau di Mall Taman Palem ada tempat bilyard yang namanya Red Ball. Ya, Red Ball ada beberapa cabangnya. Ada yang di BSD, ada yang di Bintaro. Dan gue dateng ke yang di Mall Taman Palem, Red Ball Taman Palem. Nah kali ini gue mau review tempatnya, gue pengen tunjukin ke kalian semua kira-kira di Red Ball Taman Palem ini... Suasananya kayak apa, mejanya ada berapa, dan kita coba main lah ya kalau misalkan dapet meja teman-teman. Oke, let's go ikutin gue aja bro. Sub indo by broth3rmax Gue ada di dalam Red Bull Taman Palem, jadi ambiencenya kurang lebih seperti ini, dan begitu masuk kita langsung ketemu kasir, halo kak, permisi, kita wajar teman-teman keliling-keliling nih, nah jadi kalau disini kita mau open table, langsung ngomong aja kesini ya, langsung open table, oke teman-teman, nah disini mungkin ada stick-stick lokasi ya, stick-stick lokasi ini, eh, eh, halo, hallo Jason, Nih kenalin, ini temen gue, namanya Ingrid, nah jadi Ingrid ini biasa main disini ya? Iya, sering banget main disini, latihan? Iya, sukanya main sama temen atau main sendiri? Aku seringnya latihan dan kadang dilatih, disini kebetulan banyak yang suka ngajarin juga, oh ada pelatihnya juga? Iya, jadi kayak, ya kalau kalian main sendiri pasti nanti ada yang ngajarin kalau kalian gak ngerti, jadi jangan, don't worry, gak ada yang judge disini, soalnya bakal ada, disini gak boleh minder ya? Iya, gak boleh minder, Mungkin ada aksesoris ya? Iya, disini ada golf, terus kayak perangkat untuk bersih-bersihin stick gitu, oke, ini dijual? Iya, ini dijual golf, sama disini ada baju, BTW kemarin kita baru collab sama Anchorage Bear, Anchorage Bear, collab dengan Red Ball, iya, sekarang kita udah maju lebih sedikit, iya, jadi kalau kalian tanya dulu nih, disini mejanya ada berapa, lo tau gak? Disini ada 21 meja, di 20 aja itu meja biasa, terus satunya kita ada Chinese 8 Ball disitu, oh jadi 20 meja 9 feet biasa ya? Iya, sama Chinese 8 Ball, dan itu seru banget, dan sesama dicari di tempat lain sih, susah ya, itu jarang ya? Iya, kayaknya menurutku lumayan unik disini, oke, nanti kita coba ajak temen-temen dirumah buat lihat di Chinese 8 Ball, iya, harus coba, harus coba, ini emang lakennya apa sih? Disini lakainnya kita pake Wiraka, semua? Iya, Wiraka, dia ada beda-beda gak? Ada yang CIT atau ada yang regular? Engga sih, semuanya sama, cuman oh bedanya disini kita pake yang warna abu-abu, karena kemarin kita liat di World Pool, mereka pake abu-abu, bagus ya, iya, disini sama disitu ada VIP, oke, untuk harga tau gak? Untuk harga wah aku kurang tau, nanti kita tanyakan ya, nanti kita tanyakan dengan pihak Red Ball-nya, kita cantumin aja di layar harga per jamnya ya, soalnya kebetulan disini Lady Spring, jadi aku mainnya free, oh, Oh gitu, jadi kalau misalkan Lady datang sendiri, sama temen free, sama temen cewek free, oh berarti kalau cewek semua, semua free, iya, free, iya, terus kalau misalkan temen-temen latihan tapi cowok nih, free juga kalau latihan, tapi bilang aja ke kasir kamu mau latihan, oke, oke, memang itu salah satu campaign dari Red Ball untuk, iya, untuk memajuin bilyard sih, iya, untuk memajuin bilyard Indonesia, biar, banyak atlet-atlet Indonesia ya, iya, banyak atlet-atlet bilyard Indonesia yang semakin banyak, iya, benar banget, Yuk, kita sekarang keliling-keliling lagi yuk, oke, Ingrid, jadi kalau misalkan temen-temen datang tapi mejanya full, nunggunya disini, iya, kebetulan kan ada waiting list, biasanya disini ada sofa, ada chest, sama ada darts disitu, oh ini bisa main catur, iya, bisa, oh ini boleh, oh bisa gak? bisa, bisa jalanin doang, oh bisa, gak bisa menang tapi, nah tapi, ini gak bayar? gak, gak bayar, oh gak bayar, darts itu juga gak bayar, iya, oke, nanti kita tunjukin, jadi ini untuk sofa ya, iya, area waiting sih, waiting, dia bisa makan juga disini, bisa, bisa, kalau mau makan-makan sama temen-temen, disini bisa, iya, sama temen-temen, kongko-kongko lah ya, kongko-kongko, nah ini dartnya ya, iya, ini dartnya, jarumnya mana nih jarumnya, bisa gak kamu, kita coba ya, oke, kita udah pinjem ya, ini, apa namanya ini, dartnya, iya, dartnya, jadi kalau misalkan gabut, nunggu waiting list, bisa main darts, tapi uniknya dartsnya temen-temen, ternyata bisa apa? bisa di connect gitu, selaku, pakai iPad ya, terus bisa online, tablet gitu, jadi gabut disini agak seru ya, seru sih, agak bodoh seperti ini, oh, kurang lebih bagus tuh gue tuh, coba ya, oke, sip, jadi gitu temen-temen, main catur bisa, bisa, main darts bisa, pokoknya seru deh, oke, tadi kita udah main, dan gue salvok nih temen-temen, ternyata disini ada etalase, piala dan medali, nah ini, lu ada yang tau gak nih, pertandingan apa aja nih, kira-kira? disini banyak banget, iya, banyak banget, kayak ada yang dari tempat-tempat bilyard, oke, ini dari Mes Labewa ya, tempat bilyard juga, salah satu tempat bilyard, ada red ball juga, pertandingan red ball, terus disini ada, ini, ada medali-medali pon, oh, ini ya, disini, iya, nine ball double O, putra, oh, ini pon, iya, ini bandulan kap, atlet-atlet, iya, dari red ball juga, ada yang bertanding di pon, banyak sih yang main di pon, terus pasti disini ya, disini, disini ditaruh nih, dipajang temen-temen, ini, ini medali apa nih? lucu-lucuan aja, lucu-lucuan aja, nah ini ada TV, ini channel YouTube juga berarti ya? ini channel YouTube red ball, terus ada kayak, kita ada ngajarin-ngajarin, basic-basicnya, kalau kalian mau belajar juga bisa kesana, tapi disini, spesialnya menurut aku kalau malem, kalau kalian waiting list atau lagi makan, disini, biasanya ada kayak tournament-tournament yang di luar gitu, internasional, di live ya? iya, di live, jadi kita nonton kadang-kadang disini, rame-rame gitu, jadi temen-temen sambil nunggu juga duduk, bisa nonton, bisa nonton, tournament-tournament, live tournament internasional disini, nah temen-temen, daerah sini adalah daerah yang tadi katanya non-smoking, iya, jadi ini VIP, ini non-smoking setiap Kamis sama Minggu, Kamis sama Minggu, disini non-smoking ya? iya, iya, nah ini yang di depan gue ini adalah meja Chinese Eggball, nanti kita coba review akhir video, makanya kalian jangan sampai di skip ya, nonton sampai habis ya, iya, seru banget ini beneran, ini mejanya, soalnya cukup beda nih temen-temen, unik sih, oke, nah ini bisa dibilang VIP juga daerah sini ya? iya, disini ada 5 meja kita, 5 meja ada daerah sini ya? iya, jadi kalau datang sama temen-temen yang gak suka bau asap rokok, bisa kesini, tetap, iya, di Kamis Minggu ya? iya, oke, 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 nah ini kita udah sampai di bagian yang serunya nih, kayaknya udah mulai rame, ini gue dateng di hari Sabtu, jadi malam minggu mungkin rame ya? iya, nah ini jadi daerah sini ada berapa meja nih? di sini kita ada 13 meja, ini ke belakang, 13 meja, ini karpetnya juga sama-sama abu-abu nih ya? iya, sama iya, sama abu-abu, nah ini kelasnya sama ya? iya, sama. VIP ya? jadi kalau yang smoking, daerah sini ya? iya, setiap hari? iya, setiap hari smoking. nah di bagian sana juga ada beberapa foto orang-orang yang red ball apa gimana sih? iya, jadi di sini tuh, kita kebayangkan malah taro-nya pemain-pemain in-house aja sih, jadi di sini ada chisushi juga, nanti kita tunjukin ya, ada chisushi. iya, terus karena kita di sini pengen ngebawa, apa ya, suasana lebih kekeluargaan kali ya? iya. kekeluargaan gitu ya, jadi orang-orang sini saling kenal. iya, jadi pasti pernah ada fotonya deh, pasti bisa lihat di sini. iya, saling support. oh no, foto gue taro sini bisa nggak? iya. bisa, bisa, bisa. iya, bisa. iya, ada fee-nya kayaknya, Kak. ada fee-nya ya? iya. oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit, terus tiba-tiba gue dikasih lihat foto nih, ada di sini. nah ini foto, jadi ternyata di red ball itu ada beberapa pemain internasional. internasional yang pernah kemari ya? iya, pernah kemari di sini. siapa aja tuh yang lu tahu? ada, kemarin ada Jeff Deluna. Jeff Deluna, dia memang ke Indonesia kayaknya keliling gitu ya? iya, kayaknya. terus siapa lagi? terus ini ada Mika Imonen nih. oh ini Mika Imonen ya? iya. nah, kemarin kita sempat bahas pas di MGIQ Sports ada stick mesh, tipenya Mika Imonen. nah, ini atletnya nih. iya. nanti kita kasih lihat. iya. nah, emang di sini. terus ada siapa lagi? terus waktu itu kebetulan ada predator yang kayak World Series, itu penyisihannya kayak di sini. jadi justru mereka banyak yang ke sini, kayak Kopini juga pernah ke sini. oh ke sini, Kopini. iya. mainnya di sini. penyisihannya di sini. iya. oh, keren juga ya ini. iya. jadi venue penyisihan pertanyaan internasional ya. iya. oke, tapi kayaknya sebelum kita cobain meja Chinese Ice Bowl, kayaknya enak makan dulu ya. iya kali ya. laper ya. udah jam makan sih. udah jam makan nih. laper sih. nah ini pas banget, gue lagi duduk di bar, kita pesen makanan kalian. iya. kemisi. oke, teman-teman. makanan yang udah datang semua. gimana? ini apa aja jadinya? sini ada ramen. korean ramen. korean beef ramen ya tadi ya. ini nasi goreng? nasi goreng seafood. nasi goreng seafood. ada riso. katanya riso enak ya? iya, bener aku enak. terus ini? cumi cabai garam. cumi cabai garam, biasa ayam ya. ayam cabai garam biasanya. ini, apa tadi? ini ada biscoff cheesecake. biscoff cheesecake namanya. ini? blue curacao. curacao. iya, curacao gitu. oke, nah ini gue juga barusan dikasih baju. tadi gue ada di, di depan kan tadi kita ini kan, kita kasih tau kalau ada baju. dan gue sekarang lagi pake nih bajunya nih. ada gambarnya nih, tuh. iya, 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 iya. ya, ntar kalian liat lah detailnya lah. sekarang gue laper. kita makan dulu ya. kalian sambil ngobrol-ngobrol. oke, doa dulu. min selamat makan temen-temen. makan. makan ya. jadi, gue mau nanya-nanya nih. iya. sambil makan ya. red ball ini, dibukanya kapan sih? red ball ini dibukanya tahun 2003. eh, red ball kan ada beberapa cabang ya. yang posatnya yang mana? ini kan? kayaknya salah satu yang pertama dibuka itu di sini sih. yang salah satu pertama dibuka di sini ya? apa yang di Bintaro itu kayaknya berbareng, hampir berbarengan ya? mungkin ya, tahun yang mirip-mirip. 2003 ya? oke. sorry, so, 2013. oh, 2013. 2013, temen-temen. red ball ini didirikan oleh? kalo tau, almarhum atlet Jimmy Jusman. oh, kok Jimmy? kok Jimmy? kok Jimmy? kok Jimmy Jusman, almarhum ya sekarang? iya. dulu atlet nasional. untuk bilyard ya, berarti? iya. jadi dulu sering ke sini. sering ngajarin-ngajarin gitu. oh, sering sharing ke sini ya? iya. terus dia deket-deket banget sih sama anak-anak di sini. pokoknya humble, jadi kayak dia suka ngajarin-ngajarin. oh, dia jadi kayak sosok mentor lah ya? mentor banget sih, mentor. anak-anak red ball gitu ya? iya. mentor kepada banyak atlet juga sih. menurut aku dia ngembangin banyak atlet ya di sini. red ball ini pas dibuka pertama kali, dia tujuannya pengen apa sih visinya sebenernya? sebenernya kan waktu itu kayak, bilyard kayaknya belum gede gitu ya. jadi waktu itu tuh tujuannya itu pengen ngembangin bilyard di Indonesia, kekurangan. yang kayak atlet-atletnya. terus pokoknya untuk naikin interest orang terhadap olahraga ini sih. dan kayak bilyard tuh kayaknya gak kayak jaman dulu lagi, jaman dulu kayaknya banyak punya image yang jelek ya. negatifnya ya? tapi kalau di sini sih kebanyakan kayaknya yang pentingnya itu untuk latihan dan belajar sih. oke, jadi kesimpulan dari gua mungkin red ball ini lebih utamanya untuk support dan mendukung atlet-atlet Indonesia kali ya. nyari-nyari atlet baru juga ya. mungkin red ball bikin ladies free juga untuk membentuk atlet perempuan juga ya. atlet putri, atlet putri Indonesia. terus ya kita doakan sama-sama temen-temen. iya, semakin banyak. nah ini Ingrid salah satu calon ini. siapa tau ya. oke, nah temen-temen. jadi gua pengen ngabisin dulu makanan ini sama Ingrid. ini punya videographer gua ya. jadi lu pada jangan ngehujat gua, kok videographernya gak dikasih. ini gua kasih juga nih. kita bagi-bagi ya bareng-bareng kita makan sama-sama kenyang. abis itu kita pengen coba main. tapi beda kali ini mainnya bukan di meja biasa. kita akan main di Chinese 8-Ball di belakang gua. ya oke, sampai ketemu di meja Chinese 8-Ball. oke, temen-temen. makan udah kenyang. tadi kita keliling-keliling udah. baju udah keren. keren gak baju gua? keren banget. gua yang belum nih. lu nya belum keren. temennya udah ganti. oke, ini di sebelah gua ada namanya ko Sergio. mungkin kalo kalian ngikutin konten sebelumnya dia sempet masuk ya. sekali. dimilih ya. pas dimilih. nah ini. gua ngeliat tuh tadi lagi latihan di sini nih. ini meja favorit gua buat latihan. meja favorit. oke, boleh gak tolong jelasin biar temen-temen tau ini meja apa? jadi ini itu meja Chinese 8-Ball. iya. dan dia itu sebenernya persis dengan meja snooker. kalo temen-temen tau kan meja snooker itu lebih gede ya. ukurannya 12 feet. 12 feet. nah cuman di Chinese 8-Ball ini, karakternya itu kurang lebih mirip. bisa dibilang sama. tapi ukurannya dibuat sama kayak ukuran American Pool. yang kayak di sebelah. 9 feet berarti dibikin 9 feet. oke. tapi gamenya itu memang 8-Ball doang. aslinya iya. aslinya iya. aslinya iya. oke. ini yang bikin beda apa? dari meja biasa. yang bikin beda satu. konstruksi mejanya kita lihat beda ya. iya. terus kita bisa lihat lubangnya beda. mungkin nanti bisa di close up. iya. boleh. ini bentuk relnya beda. kalo yang di American Pool kan dia kayak lebih tajam gitu. tajam? iya. ini sama kayak snooker. bulet. oke. dan kemudian ukuran lubangnya juga lebih kecil. oh iya iya iya. lebih kecil ya. jauh ya? ga nyampe 2 bola lah. mungkin 1,5. 1,5 bola. oke. terus kemudian dia menggunakan laken yang beda. ini kalo menurut gua pribadi lakennya tuh lebih empuk. lebih empuk ya? betul lebih empuk. jadi kalo yang kita banting bola nih. suaranya lebih redam daripada yang American Pool. oke. dan pembeda yang paling signifikan adalah di railnya. bannya ya? iya bannya. bannya jauh lebih empuk. lu boleh pencet kok. lebih membal ya? betul. lebih jalan efeknya bisa. oke. ada gak trik-triknya supaya bisa main meja ini? eh tapi ukuran bolanya sama ya? kayak bola biasa ya? ukuran bola sama. trik-triknya apa nih? gimana nih? paling kalo tips dari gua sih ya. sepengalaman gua main meja ini. iya. lebih ke atur power. itu satu. jangan terlalu kenceng. yang kedua. kurangi spin yang tidak perlu. oke. jadi spinnya dikurangin efek-efeknya ya. oke. boleh gak nih dicontohin gimana nih? nih anggap aja udah nge-break nih. anggap udah nge-break. bolanya kayak gini. posisi bola kayak gini. kurang lebih ya. boleh. bola bebas dong? bebas. boleh bebas. contoh. gua main gampang ya. misalkan pukul 12. oke. jadi kalo di meja ini tuh kita, di meja ini kita gak bisa. kita harus masukin. presisi? iya. presisi. salah dikit dia langsung keluar lagi bolanya. bodek ya? betul. oke. 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 seorang Sergio aja susah nih. yang lainnya. oke. masih oke lah ya. masih oke lah. hmm. hmmmm. ha. aduh. dapet ga? bisa dapet ah susah atuh udah mulai kerasa susahnya ya? iya udah mulai susah nih feeling-feelingnya kurang dapet nih ini juga susah nih wah mejanya ga ada lobang nih nah yang paling susah di meja ini itu adalah kalo bolanya deket rail atau bahkan nempel rail itu malah lebih susah ya? lebih susah? oke ini termasuk salah satu pukulan paling susah di meja ini karena pukulnya masih halus banget oke harus smooth banget ya? oke nah oke nemu segera Wah, jauh Oke, masih kesempatan nih gue ya Yailah Lenceng dikit susah ya Udah mulai kerasa ya Udah mulai keseru lho Gede gue mulai Oh, jauh ya Ya, karena karakter bannya itu tadi yang membal Pukul pelan, dia udah lari Oke, habis nih kayaknya nih Wah, ini belum tentu nih Oke, nice Aduh, jauh Oke, keren Oke, jadi kira-kira temen-temen di rumah nih Kalau misalkan main di meja American Pool Latihan yang disini menurut lo oke gak? Tergantung Oke, apa pendapat lo? Kalau memang mereka fokusnya di American Pool Ya Meja ini jadi pilihan yang tepat Kalau digunakan untuk latihan shooting Latihan potting bola aja Yes, supaya presisi mereka itu terlatih Oke Tapi kalau untuk setting Kalau untuk setting lain Lain ya? Karena di meja ini Kita pukul pelan Atau pukul dengan spin Hasilnya akan berbeda lumayan jauh dengan American Pool American Pool Oke, mungkin perbedaannya disitu ya Yes Oke, Ko Sergio Thank you banget Thank you Udah temenin gue main Dan ngenalin ke temen-temen di rumah Chinese Egg Bowl Ya, di meja Chinese Egg Bowl Oke, temen-temen Jadi kurang lebih kayak gitu Konten kita hari ini Jadi kita udah di penghujung konten Dan gue mau bilang ke temen-temen Kalau kalian suka sama video ini Klik tombol like Comment Share sebanyak-banyaknya Dan tentunya jangan lupa subscribe Subscribe ya Subscribe ya Biar gue bisa kasih tentang Semua tentang bilyard lah Oke Klik lonceng notifikasi Karena kedepannya kita akan ada yang giveaway juga Oke, sampai ketemu di video berikutnya Adios, dadah Adios, bye